Oke, dijawab ya barang-barang. Soal nomor satu, kalau kita bahas soal KMPPD, kita mulai dari kalimat terakhir. Apakah diagnosa yang tepat? Anak 16 tahun datang ke UGD diantar dengan demam tinggi sejak dua hari yang lalu. Sebelumnya pasien sudah diberi obat penurun panas, namun tidak kunjung membaik. Pasien sempat mimisan, satu hari yang lalu. Kalau mimisan berarti dia sudah masuk perdarahan spontan. Namun darah berhenti sendiri. Pada pemeriksaan didapatkan tensinya masih 110 per 80. Oke, dia masih normal. Heart rate 110 kali per menit, RR-nya 24, suhunya 39,1. Rampelitis positif ada edema palpebra. Hasil pemeriksaan PF di dalam pemeriksaan laboratorium, HB-nya 14, hematokrit 54, trombosit 65 ribu. Sudah ada yang menjawab ya, tapi PC ke aku, dia jawabnya adalah yang C. Dia jawabnya yang C, betul. Ini adalah dia F grade 2, karena apa? Satu. Dia ada tanda-tanda infeksi dengginya, lihat. Suhunya tinggi. Oke, nah kemudian dia juga ada trombositopenic, yaitu dengginya. Oke, terus dia ada peningkatan hematokrit HCT lebih dari 54. Dan ada edema palpebra, itu tadi adalah tanda dari plasma leakage. Oke, berarti dia jelas DHF, ya kan? Nah, berarti dengginya fever coret. Nah, sekarang grade berapa ya? Kita lihat, oh ternyata dia ada mimisan. Oke, dia belum ada tanda shock. Berarti grade 34 salah, grade 1 salah, karena dia sudah ada. Oke, ini, perjalanan yang spontan. Berarti jawabannya adalah C, ya, pinter. Jangan terkecah selama rampelitas positif, ya. Rampelitas positif itu bisa positif dimanapun. Oke, karena nomor dua, tata laksana yang tepat diberikan pada pasien. Laki-laki 10 tahun datang di antar ibunya karena demam sejak 4 hari yang lalu. Demam tinggi terus-menerus, hanya turun setelah diberikan obat menurun panas. Keluhan disertai dengan nyeri sendi, timbul bintik-bintik kemerahan atau peteki pada kedua langan pasien. Jadi, pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 90 per 60, HR-nya 140, ya, ini meningkat, HR-nya 23, suhunya 37,9. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Diagnosisnya apa ini? Diagnosis dulu deh. Dia ada demam tinggi tadinya. Demam, terus muncul ada nyeri sendi, Terus ada peteki, oh, kita curikan, ini jalan-jalan denggi. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat tensinya. Tensinya ada 90 per 60, nadinya 140. Ini dia cepat. Oke? Nah, kalau sudah shock, nggak mungkin dia cuma denggi fever, dong. Pasti dia itu adalah D, H, F. Oke? Nah, karena sudah ada tanda shock dan masih terukur, berarti dia adalah D, F grade 3. Oke? Jadi, kalau D, F grade 3, tadi yang mana? D, F grade 3, tadi yang mana? Ya, sudah ada shock loh. 90 per 60, HR-nya 140, ini kan cepat nih. Nadinya cepat. Ada yang jawab D. 50 menit itu kurangan cepat sih. Ini harusnya yang B. Kayaknya aku kasih kuncinya tadi salah deh. Kadang nomor tiga, saran pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Seorang pasien datang, seorang pasien datang periksa ke praktek dokter dengan demam mendadak sejak dua hari sebelum masuk rumah sakit. Dua hari ya, demam disertai dengan nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan bercak-bercak kemerahan di kedua lengan atas. Pemeriksaan fisik, HR-nya 22 kali per menit, nadinya 90, tekanan darah 120, suhunya tinggi. Oke, pintar ya. Ada yang jawab. Sip. Yang D, guys. Darah rutin dan NS1. Kenapa pilih NS1? Sip. Pintar, karena ini udah ada yang jawab ya, tapi direct message. Karena masih kurang dari dua hari. Sip. Eh, kurang dari tiga hari ya. Soal nomor empat. Diagnosis pasien adalah pasien 12 tahun diantar oleh orang tuanya dengan demam tiga hari yang lalu. Keluhan disertai dengan mual, muntah, gusi, berdarah, dan nyeri di seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan, tensinya 90 per 70, nadi cepat lemah, RR 22 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Dan akral dingin. Oke, ini. Hasil tes rambut positif, trombocytopenia, dan NS1 positif. Yang mana nih? Ada yang? Kok malah ada teman yang nanya sama aku soal. Yang ini dulu nih jawabannya yang mana nih? Ya, dia shock dulu nih nih. Tekanan darahnya 90 per 70 ya. Lihat, 90 kurang 70 berapa? 20. Nah, dia udah shock. Sekarang dia compensated atau uncompensated. Eh, salah, itu kan? Sorry, apa? Salah nggak sih? Dia compensated atau uncompensated. Kalau masih terdeteksi, itu dia adalah... Kalau masih compensated. Kalau masih... Eh, sorry. Ini jawabannya adalah compensated ya, guys. Karena apa? Karena dia itu masih terdeteksi. Nih, nadi. Apa? Tensinya masih terdeteksi. Nadi-nya cepat. Kalau uncompensated, itu dia tekanan darahnya udah nggak terdeteksi. Dan nadinya itu sudah mulai menurun. Oke, jadi kan kalau yang namanya shock ya. Shock itu kan awalnya dia kompensasinya, tensinya tuh naik dulu. Tapi dia akan lebih cepat turun. Nadinya pun sama, dia akan naik dulu. Dia naik untuk... Dia untuk berusaha untuk memasok oksigen ke organ yang perifer. Nah, lama-lama dia nggak kuat. Ketika dia sudah turun, bahkan sampai hilang, itu baru dikatakan uncompensated. Oke. Ini yang A ya. Nah, dengue fever lagi. Anak banget. Oke. Oke. Tadi ada yang tanya sama aku nih. Dokter, kalau misalnya demam lima hari, terus ada pilihan IgM, IgG. IgM, IgG. Soalnya gimana ya? Dokter, kalau misalnya demam lima hari, terus ada pilihan IgG. Itu soal dengue atau bukan? Soal dengue. IgM atau IgG? Aku pilih. Sebenarnya tergantung dia infeksi primer atau sekunder. Kalau infeksi primer, dia itu di hari kelima sudah ada. Tapi kalau infeksi sekunder di hari kelima itu IgM-nya sudah tersepaksi. Tapi kalau infeksi primer yang tersepaksi itu hanya IgM. Anggaplah ini infeksi primer, berarti IgM aja deh. Soalnya kan kalau infeksi sekunder, pasti pilihannya IgM, IgG kan? Dua-duanya kan? Tapi kalau infeksi primer, berarti kan cuma salah satu. Oke. IgM aja ya. Sekarang kita ke malaria. Oke. Malaria ini adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit yang namanya plasmodium. Pasmodium ini menyerang ke mana ya? Dia menyerang ke organ, eh selatu sel ya, sel eritrosit. Oke. Sehingga dia itu bisa menyebabkan eritrositnya itu pada pecah-pecah. Oke. Atau dia bisa menyebabkan hemolysis. Oke. Gejalanya gimana? Gejala khas sama malaria itu ada Rikmel-Akmel-Sudoris. Oke. Rikmel adalah menggigil. Akmel adalah demam. Sudoris itu adalah berkeringat. Jadi selalu kayak gini fasenya ya. Jadi dia awalnya menggigil, demam, terus dia berkeringat banyak, sulunya turun. Sulunya turun. Entar beberapa hari kemudian, entah sehari kemudian atau dua hari kemudian, dia demamnya naik lagi. Terus turun lagi, entar jeda lagi satu atau dua hari, naik lagi. Jadi demamnya seperti naik, turun, naik, turun, naik berpola. Yaitu khasnya malap dia. Karena dia bisa menyebabkan hemolysis, dia akan ada hepatosplenomegali. Nah, selain itu ada beberapa spesies dari pasmodium yang bisa menyebabkan malaria pria. Nanti kita belajar. Oke. Nih, jadi spesies parasit yang bisa menyebabkan malaria pada manusia ya, itu ada empat. Falsifarum, vivax, malaria, dan ovale. Mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya nolesi ya, tapi di Indonesia ini jarang banget ya. Lebih sering empat spesies yang di atas. Oke. Efektornya adalah nyamuk anofeles betina. Oke. Nih ya, tadi rikma akmel sudoris. Oke. Nah, dia selain ditandai dengan demam yang seperti ini, dia itu juga ada kriteria endemis. Oke. Di Indonesia misalnya di daerah Papua, Kalimantan ya. Jadi ada, bisa jadi dia tinggal di sana atau riwayat berpergian di sana. Oke. Atau dia pernah sakit malaria sebelumnya. Nah, kenapa kok riwayat sakit malaria jadi clue gitu ya? Bisa jadi penyakit yang saat ini itu sedang muncul itu adalah bentuk relapse dari penyakit malaria yang sebelumnya. Malaria yang sebelumnya dorman. Oke. Nah, kemudian gejala prodromal yang lain lah. Lelah, malaisen, nyari sendi, nyari otot, mula muntah, ya itu tidak spesifik. Oke. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya ya, kita mau mencari parasitnya. Ya, bisa menggunakan dua jenis apusan darah. Ya, apusan darah tipis digunakan untuk melihat jenis parasitnya. Apakah dia valsiparovivax atau apa. Kalau tebal ini fungsinya untuk melihat jumlah parasit. Jumlah parasit ini untuk sebagai prognosis kira-kira ini penyakitnya parah, ya, prognosis yang baik atau buruk. Kemudian ada pemeriksaan RDT ya. Kalau RDT ini kita mendeteksi adanya antigen. Ya, jadi bagian dari si parasit itu. Oke. Ini ya, siklus hidup pasmodium. Jadi pasmodium itu dia ditularkan dari nyamuk dalam bentuk sporozoid. Oke. Nah, sporozoid ini ya, dia itu akan kalau untuk beberapa spesies dari pasmodium ya, dia itu bisa masuk ke dalam liver. Masuk ke dalam liver, kemudian dia berkembang menjadi ski zone, ya. Kemudian dia akan dorman di situ. Dia bisa dorman di situ. Oke. Nah, yang bisa melakukan dorman itu hanya dua spesies. Oke. Yaitu vivax dan oval. Oke. Terus, relevasinya apakah kalau dia bisa dorman ya? Nah, kalau dia itu bisa dorman di dalam liver, nanti ketika dia diberi obat, yang mati hanyalah parasit yang aktif. Yang dorman ini nggak akan mati. Oke. Nah, nanti suatu saat dia ketika yang dorman ini bangun, ya dia bisa relapse lagi. Oke. Jadi, kalau soalnya relapse, ditanyakan spesies mana yang dapat menyebabkan relapse, itu kalau melihat vivax ya, oval. Yang lainnya, falsifatum sama malaria, dia tetap melewati hepar, cuman dia tidak ada yang mengalami dorman. Oke. Nah, kemudian, setelah dia menjadi ski zone, dia akan ruptur ski zone-nya. Akan keluar trofozoid, trofozoid. Trofozoid ini dia akan menginfeksi sel eritrosit. Oke. Nah, trofozoid ini ada dua kemungkinan. Satu, dia berkembang menjadi ski zone lagi. Ya, ski zone, nanti setelah matang ski zone-nya, dia pecah. Nah, ketika pecah ini, dia akan mengeluarkan si trofozoid-trofozoidnya. Ya, untuk menginfeksi sel eritrosit baru. Oke. Nah, lihat. Kalau trofozoidnya keluar, otomatis eritrositnya pecahkan. Nah, inilah yang menyebabkan dia bisa hemolysis. Oke. Nah, kemudian, skenario kedua ya. Si trofozoid yang tadi, dia bukan berkembang menjadi ski zone, dia berkembang menjadi gametosit. Oke. Jadi, gametosit itu yang bisa berkembang biar. Ada gametosit jantan dan gametosit betina. Oke. Sorry. Jantan dan betina. Nah, si gametosit ini yang akan dihisap oleh nyamuk yang gigit si pasien. Nah, nanti di dalam si nyamuk ini, gametositnya akan berkembang menjadi sporozoid lagi. Nah, yang akan ditularkan ke manusia yang lain. Ini psikosidupnya. Ya. Nah, ini yang dinamakan pola demam. Kalau vivax dan ovale, dia itu pola demamnya tiap dua hari sekali. Oke. Jadi, dua hari sekali atau dia muncul tiap hari ketiga. Hari pertama demam, hari kedua kosong. Ya kan? Nah, kemudian hari ketiga demam lagi. Ini kan dua hari sekali namanya. Oke. Itu tertiana. Kalau kuartana itu tiap tiga hari sekali. Jadi, hari pertama demam, satu, dua, kosong. Hari keempat dia demam lagi. Oke. Kenapa sih kok bisa demamnya kayak gitu ya? Jadi, kalau pada malaria, dia mulai demam. Ya, terjadi demam saat terjadi ruptur skizon. Oke. Atau terjadi parasitemia. Parasitnya ada di dalam darah. Oke. Nah, si vivax dan ovale, siklus pematangan skizonnya ini kurang lebih selama dua hari sekali. Sehingga tiap dua hari sekali dia ruptur si skizonnya. Jadi, demamnya dua hari sekali. Kalau malaria ya, dia rupturnya tiga hari sekali. Makanya demamnya tiga hari sekali. Kalau falsifarum ya, falsifarum itu dia siklus pematangan skizonnya itu lebih cepat. Kurang dari dua puluh empat jam. Sehingga dalam sehari ya, dia itu bisa naik turun-turun atau bahkan dia kontinu. Oke. Demam terus. Nah, karena apa? Karena dia itu cepat pecahnya. Cepat pecah, nginfeksi lagi. Cepat pecah, nginfeksi lagi. Sehingga ya, dapat terjadi yang namanya hiperparasitemia. Terlalu banyak parase di dalam darah. Kalau terjadi hiperparasitemia ini, dia bisa resiko menyebabkan malaria berat. Ini ya, ini tabel satu-satu. Jadi, kalau untuk morfologi dari falsifarum. Falsifarum itu yang menjadi khas adalah satu. Dia itu ada badan inklusi di dalam eritrositnya berupa namanya maurerdod. Ya, ingat-ingatnya FM, falsifarum maurerd. Selain itu, yang sering jadi clue lagi, ya itu adalah bentuk trofozoidnya. Dia itu dalam bentuk ring form, dia itu bentuknya seperti headphone. Nih ya, bentuknya kayak headphone kan tuh. Atau akol. Akol itu apa? Akol itu ada inti dari trofozoidnya. Itu ada di, kayak gini, nah. Di pojok. Itu namanya akol ring. Nah, selain itu yang lebih khas lagi, ya. Bentuk stadium dari gametositnya adalah berbentuk seperti bulan sabit atau pisang atau sosis. Jadi, memanjang. Pada hapusan darah tebal, didapatkan sterisky pattern, ya. Jadi, seperti bintang di langit, kayak banyak banget. Karena tadi, hiperparasitemia. Nah, kalau vivax, dia itu vivax dan ovale, ini sama-sama menyebabkan eritrosidnya itu membesar. Khasnya vivax, fis, ikan, ikan, fis. Kalau fis, vivax berarti dot-nya adalah syufner dot. Bentuk trofozoidnya, dia enggak jelas. Dia cuma amuboi, tering, tapi enggak terlalu khas. Yang menjadi khas itu adalah syufner dot dan eritrosidnya membesar. Tapi membesarnya itu dia bulat. Lebih besar dan bulat. Kalau ovale, dia lebih besar, tapi bentuknya oval. Jadi, eritrosidnya itu oval-oval, ini kan oval. Oval kan? Oval. Beda sama vivax. Vivax, fis, ovale, os. Ovale dot-nya adalah sama kayak vivax, syufner dot. Kalau malariae, dia itu khasnya adalah satu zimen dot, mas-mas, malariae zimen. Sama, bentuk trofozoid yang berbentuk pita. Jadi, bentuknya eritrosid, terus ada kayak pitanya. Kayak pita apa sih, Kak Iram? Entah kayak kado yang dipita. Pitanya kan nanti dia akan membentuk garis kayak gini di luar kadonya. Ya, Kak Iram. Kemudian terapi malaria tanpa komplikasi. Artinya, bukan malaria berat. Jadi, kalau untuk lini satunya, untuk yang tidak sedang hamil, semuanya itu diberikan ACT atau Artemisin Based Combination Therapy. Itu dia kayak suatu KDT gitu ya, kombinasi dosis tetap. Contohnya ada DHP atau Artesonat Amodia Queen. Jadi, dipilih salah satu. Kalau untuk falsifarum, dia ditambahi prima queen, tapi cuma sehari atau single dose. kalau Vifaxen Ovalet, dia ditambahi prima queen, tapi 14 hari, karena dia ada parasit yang durmen tadi. Kalau yang malaria, dia hanya dikasih ACT 3 hari tanpa prima queen. Nah, untuk kasus relapse pada Vifaxen Ovalet tadi, prima queen-nya dinaikkan dosisnya. Kalau untuk ibu hamil, kita nggak bisa pakai obat untuk malaria biasa. Jadi, untuk trimester 1, kita pakainya kina ditambah lindamisin, ini untuk plasmodium falsifarum. Tapi untuk yang lainnya, hanya kina tok. Nanti di trimester 2 dan 3 diganti jadi hanya ACT tok. Itu lini satu. Lini keduanya, ketiga-tiganya sama-sama pakai kina selama 7 hari. Kalau malariae ditambah doksisiklin 7 hari. Vifaxen Ovalet ditambah sama kayak yang tadi, prima queen 14 hari. Kalau falsifarum ditambah dua-duanya, doksisiklin prima. Cuman prima queen-nya cuman single dose. Ini alur untuk ibu hamil dengan gejala malaria. Jadi, langsung dites. Sediaan darah tipis, darah tebal. Kalau dia positif, ya sudah tadi terapi pakai yang tadi. Kalau dia negatif, kita lihat ya, gejalanya masih ada atau enggak. Kalau sudah enggak ada, mungkin kemarin bukan malaria. Tapi kalau dia masih ada gejala, coba dites ulang. Kalau dia negatif, pikirkan mungkin dia bukan malaria. Tapi kalau positif, lakukan terapi. Tadi aku bilang, ada yang namanya malaria berat. Tadi yang bisa menyebabkan malaria berat adalah plasmodium falsifarum. Kenapa sih, Kak, kalau bisa terjadi malaria berat? Tadi, plasmodium falsifarum ini kan menyebabkan hiperparasitemia. Nah, kalau hiperparasitemia, bayangin ada parasit banyak di dalam pembuluh darah. Nah, dia itu ketika dia sampai di pembuluh darah yang kecil-kecil, dia akan menyumbat. Sehingga terjadi ischemic atau infart. Sehingga bisa terjadi target organ damage. Nah, sering terjadi target organ damage di mana? Di otak. Di otak dia bisa menyebabkan yang namanya malaria cerebral. Malaria cerebral bisa menyebabkan kelemahan otot, penurunan kesadaran, kejang. Kemudian bisa menyebabkan infart paru. Jadi, di stres pernafasan atau di jantung, jadi gagal sirkulasi. Di hepar, jadi ikterik. Atau terlalu banyak terjadi hemolysis, hemo globinuria. Menyebabkan yang namanya black water fever. Jadi, urinnya itu jadi merah-hitam, merah-gelap atau hitam. Perdarahan, edema paru. Jadi, kalau sudah ada ini, dia ada malaria berat. Bisa juga dilihat dari labnya. Ada hipoglikemi, asidosis, anemia HP-nya kurang dari 7, hiperparasetemia, hipoglikemi. Tapi yang sering sih sebenarnya lebih ke gejala klinis. Kalau untuk disoal. Kalau malaria berat, kita nggak boleh kasih regimen terapi yang tadi, yang ACT, prima queen. Kita harus menggunakan terapi injeksi. Ada dua pilihan. Yang pertama itu artesunat. Kalau artesunat, injeksinya bisa IV, bisa IM. Kalau artesunat, injeksinya cuma IM. Itu yang sering jadi penjebak. Di soal kadang-kadang jawabannya ada artesunat, tapi artesunatnya IV. Salah. Yang penting ada artesunat. Dosisnya, kalau untuk artesunat di hari pertama, dikasih 2,4 mili per kilogram berat badan, tiga kali. Tiap 12 jam. Jadi 0, 12, 24. Hari berikutnya, dia sehari sekali dosisnya sama. Kalau artemeter hari pertama 3,2 sekali saja, hari berikutnya setengahnya. Atau kalau orang dewasa langsung aja seampul sehari sekali, sampai pasien membaik. Kemudian profilaksis malaria. Buat apa sih malaria dikasih profilaksisnya? Jadi kalau kita orang-orang biasa yang tidak tinggal di daerah endemis malaria, kalau kita harus pergi ke daerah endemis, itu kita akan lebih rentang untuk terserang malaria karena kita tidak punya imun tubuh sebelumnya. Jadi harus dikasih antibiotik profilaksis. Jadi kalau mau berpergian ya indikasinya. Indikasi berpergian. ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah untuk daerah yang sensitif chloroquine. Tapi di Indonesia itu dia bukan sensitif chloroquine. Tapi kita sudah resisten. Tapi kita bahas yang sensitif dulu, karena lebih gampang. Kalau untuk sensitif chloroquine, berarti yaudah kasih aja chloroquine. Minumnya dua tablet per minggu. Diminumnya seminggu sebelum pergi, selama pergi, dan empat minggu setelah kembali. Jadi intinya selama pergi dia minum seminggu sekali, sebelum pergi minum satu kali, setelah pulang di rumah dia lanjutkan minum sampai empat kali. Kalau di Indonesia dan daerah resisten chloroquine yang lain, pilihan satunya paling sering dipakai adalah doxycycline sehari sekali, 100 miligram. Diminumnya satu sampai dua hari sebelum pergi, selama pergi, dan empat minggu setelah pergi. Tapi tiap hari. Doxycycline ini tidak boleh dikasih kepada ibu hamil. Untuk ibu hamil pilihannya apa? Pilihlah mefloquine. Tapi diminumnya kalau mefloquine sama, kayak chloroquine per minggu. Tapi satu tablet. Diminum dua minggu sebelum, selama, dan empat minggu setelah pulang. Atau ada pilihan lain, yaitu kombinasi atovacuan dan proguanil. Diminum satu tap per hari. Diminum satu sampai dua hari sebelum pergi, sampai tujuh hari setelah pulang. Ini contoh. Untuk kalau mau ngeresepin, pasien malaria falcivarum tadi, dia dapat ACT atau DHP selama tiga hari. Selama tiga hari. Prima quinnnya diberikan selama, kok kebalik? Oh bukan, sorry, sorry. Aku salah. ACT selama tiga hari. Prima quinnnya selama satu hari. Kok ini nomor tujuh? Kok ini nomor tiga? Jadi, Prima quinn dosisnya adalah 45 miligram untuk malaria falcivarum. Untuk dihidroartemisin, kita minumnya sehari itu adalah sehari 12 dibagi tiga berarti 4 tablet. Jadi, sekali minum itu 4 tablet. Kalau vivax ovale, dosis prima quinnnya itu adalah 15 miligram. Lebih rendah daripada yang falcivarum. Tapi dia diminum selama 14 hari. Kalau untuk DHP-nya, kita cukup minum 4 tablet. Kemudian ini untuk yang malaria pada ibu hamil. Ini malaria ibu hamil, kalau pakenya ACT, berarti dia sudah trimester 2 dan 3. Ini untuk malaria berat. Pakainya artesunat. Kalau artesunat, dia bisa IV atau IM. Terus ada yang mirip sama malaria yang lain. Ada yang namanya leptospirosis. Dia juga bisa menyebabkan demam. Dia bisa menyebabkan ikterik juga. Bedanya, kalau leptospirosis ini, dia khasnya itu ada riwayat. Riwayat dia kebanjiran atau pekerjaan yang berhubungan sama tanah. Kenapa kalau berhubungan sama tanah? Karena leptospira ini ditularkan melalui kencing dari tikus. Kencing dari tikus itu kan biasanya tersebar lewat banjir, tanah. Makanya nanti perbedaannya terutama di situ. Sekarang ke soal ya. Nomor 5. Diagnosis pada kasus di atas. Tuan H 30 tahun datang dengan demam. Diawali dengan menggigil. Diakhiri dengan berkeringat. Berarti rime, rikme, akme, sudoris. Bersihan sepulso.